Bagaimana jika dioda zener pecah atau hilang tulisannya? Selain dengan sirkut diagram, ada metode lagi yang akan kami tunjukkan pada video berikut ini. Jadi ini adalah contoh sebuah dioda zener dan kapasitornya. Nah, dalam satu keadaan dioda zener ini pecah dan kita akan kesulitan mencari nilainya karena tulisan pada badannya hilang. Dan juga ini adalah salah satu contoh juga pada sirkut primer. Ini ada elko-nya 50 volt dan ini zener-nya. Ya, elko dan zener, selalu begitu ya. Ada elko, ada zener. Kalau kita balik seperti ini ya, ini zener, ini elko-nya. Seperti ini, dia selalu berpasangan. Dan berikutnya, ya kita kembali ke yang tadi, pada sirkut yang ini. Ini ada zener-nya dan itu elko-nya 16 volt. Yang tadi 50 volt dan yang ini 16 volt. Pada jalur baliknya seperti ini, penampakannya seperti ini. Ini adalah contoh yang akan jadi referensi ya, teman-teman. Jadi kalau kita ukur keadaan normalnya segini, 12 volt. Pada zener-nya. Dan bagaimana kalau dia rusak atau hilang dan tegangannya berubah? Atau karena rusak, kebanyakan jadi pada ketakutan. Dan kita lihat tegangan sumbernya ini ya. Tegangan sumbernya. Dari mana dia? Jadi kita harus tracking sampai mendapat tegangan sumber. Seperti ini ya. Kita lihat jadi 17, setelah lewat resistor ini menjadi 12. Dan sampailah ke elko dan zener. Di situ dia menjadi stabil. Kita lanjut yang ini. Yang ini 50 volt. Menjadi berapa zener-nya? Ya kan? Ini elko-nya 50 volt. 10 mikro. Berapa zener-nya? Yang ini ya. Kita lihat. Elko-nya ini zener-nya. Apakah ada zener 50 volt? Sekecil itu ya. Kan begitu jadi pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung dengan tracking tegangan ya. Jadi semua metodenya harus dengan tracking tegangan teman-teman. Sehingga bisa menjadi gampang. Jadi ini pada primer ini. Ini kalau dia normal segini. Segini harus tekan benar ya. Jadi 12. Seperti ini. Nah bagaimana kalau dia pecah? Jadi begitu ya persoalannya. Dan nilainya hilang misalnya. Kita lihat ini. Jadi kita harus tracking jalurnya dulu. Jadi jalur sumber tegangan ini dia dari mana? Jadi semuanya harus dianalisa. Dan ini dia dari sini ya. Jalurnya lewat resistor ini. Sampailah dia ke zener. Distabilkan di sana menjadi 12 volt DC. Pertanyaannya bagaimana? Kalau dipecah ya pertanyaannya berulang-ulang jadinya. Dan nilainya hilang. Jadi seperti ini. Jalur-jalur ini harus kita analisa dulu. Setelah kita menentukan jalurnya, sumbernya. Kita lihat elko-nya. Jadi caranya seperti ini ya. Jadi kapasitas elko ini menjadi acuan. Jadi misalnya dia 16. Berarti tegangan di situ di bawah 16. Dan umumnya sirkuit elektronik menggunakan rata-rata kebanyakan tegangan kerudannya 12 volt DC. Dan juga pada sirkuit primer, power supply-nya. Kita lihat jalurnya seperti ini. Sumber tegangannya seperti ini. Cara yang pertama seperti ini. Atau bisa juga kita balik. Kita tracking tegangannya dari sini. Ikut jalur ini. Dan ini harus dianalisa juga ya teman-teman. Kita analisa. Dia sampai ke elko yang tadi 50 volt dan senernya di sana sebagai penstabilnya. Sehingga tegangannya benar-benar 12. Jadi tracking tegangan ini penting teman-teman. Jadi di situ setelah kita ketahui seperti itu jalur-jalurnya kita bisa menganalisa berapa tegangannya. Jadi seperti ini ya. Ini 50 volt. Beda sama yang tadi 16 volt DC. Dan ini 50 volt DC. Berapa senernya? Nah, di sini acuannya harus kita lihat pada model IC PWM-nya. Nah, di sini akan ketahuan D36 volt. VIN-nya dan VDD-nya. Jadi ini sebagai referensi saja teman-teman. Jadi setelah kita lihat senernya pecah, jalurnya kita tracking, ketemu elko-nya. Dan karena ini ada IC PWM. Elko-nya 50 volt. Senernya berapa volt kan begitu. Setelah kita ketahui ini, kita lihat dulu karakteristik IC PWM-nya. Setelah itu, kita bisa menentukan nilai diodasener tersebut. Jadi cuma seperti ini teman-teman, cara mudanya. Kalau kita sudah paham cara-cara tekniknya seperti ini, kita tidak usah mencari lagi sirkuit diagramnya. Karena memang sulit. jarang sekarang ya untuk sirkuit-sirkuit diagram itu. Oke teman-teman, terima kasih.